selamat menikmati alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sahih Bukhari karangan Imam Bukhari kali ini kita sampai pada kitab keempat bab kelima puluh satu pada bab kelima puluh satu ini Imam Bukhari menuliskan berkumur-kumur sesudah makan sawik dan tidak perlu berwudu lagi kaum muslimin rahimahkumullah pada bab ini Imam Bukhari itu mau menceritakan kepada kita bahwa kalau kita makan sawik itu hanya perlu berkumur-kumur tidak perlu berwudu dengan kata lain ketika kita sudah berwudu lalu kita makan sawik apa itu sawik makanan yang terbuat dari gandung itu tidak membatalkan wudu karena tidak membatalkan wudu kita tidak diperintahkan berwudu lagi tetapi kita disunahkan untuk berkumur-kumur untuk membersihkan mungkin ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut nah kemudian Imam Bukhari disini menuliskan hadis yang disini dikasih nomor 209 adasana Abdullah bin Yusuf nah ini setelah makan sawik lalu dia itu berdiri melaksanakan sholat maghrib setelah makan wudu Rasulullah SAW kemudian berkumur-kumur lalu melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali lalu hadis yang kedua hadis yang disini ditulis dengan nomor 210 wahadda sana asbah kola akbarona ibnu wahabin kola akbaroni amr ngan buker ngan gurem ngan maimunah anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam akala indah katifan summa salla walam yatawabdo nah disini ditetakan bahwa Rasulullah SAW memakan paha daging setelah itu kemudian beliau sholat tanpa berwudu kembali Al-Muslimin Rahimahkumullah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa oleh jasa personal ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati